mau ngerjain tugas tapi wafi di laptop rusak nah buat kalian yang wafi laptopnya rusak tapi punya HP Android dan bisa konek ke WiFi bisa dimanfaatin tuh cukup sedihan HP Androidnya sama kabel data pertama sambungin dulu kabel data dari HP ke laptop terus buka pengaturan di HP cari yang namanya USB tethering kalau kalian pakai bahasa Indonesia namanya penambatan USB biasanya penambatan USB atau USB tethering itu ada di bagian pengaturan koneksi contohnya kalau di Samsung ada di bagian koneksi namanya hotspot seluler dan penambatan disitu ada namanya penambatan USB nah tinggal dinyalain aja setelah dinyalain kalau kalian pakai Windows 10 bakal muncul kayak gini berarti laptopnya udah connect ke jaringan yang sama kayak di HP kalian bebas pilih hias atau pilih no kalau di HP Xiaomi ada di bagian jaringan juga bedanya dia nggak jadi satu sama pengaturan hotspot tapi ada di menu lainnya disitu ada menu penambatan USB tinggal dinyalain dan selesai dengan USB tethering atau penambatan USB ini simpelnya sih sama aja kayak hotspot bedanya ini pakai kabel Oke semoga video ini bermanfaat buat kalian terima kasih udah nonton video ini dan have a nice day selamat menikmati selamat menikmati